hai hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya mama ejar di video kali ini saya akan membuat salad dari akar teratai dan ayam selamat menonton siapkan panci untuk mengukus ayamnya sementara ayam dikukus kita siapkan bahan lain ya disini ada jamur kuping ini jamur kuping kering yang sudah saya rendam dengan air panas akar teratai bawang bombay daun seledri kita kupas untuk akar teratai kupas sampai bersih ya setelah bersih kita cuci kita cuci sampai bersih jangan lupa lubang-lubangnya juga dicuci ya kita cuci bawang bombay yang sudah saya kupas bawang bombay cukup saya gunakan separuh aja kita cuci ikan 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 kita masukkan ke dalam mangkok dan kita rendam bisa juga digunakan dengan merendam dengan air es karena saya tidak punya es jadi saya masukkan kulkas lalu iris-iris teratai juga iris tipis-tipis maaf ya videonya gerak-gerak karena kesenggol kita iris sampai habis setelah selesai kita rendam kita rendam dengan garam dan kita beri sedikit cuka masak kita remas-remas untuk menghilangkan kotorannya juga ya bun untuk jamur kuping kita iris sesuai selera ya sudah kita sisihkan kita cuci bersih daun seledri kita buang yang berwarna kuning lalu kita iris seperti ini ya dan kita sisihkan ini ayam sudah matang kita dinginkan dulu dan sekarang kita rebus jamur kuping kita rebus sampai matang ya teratai kita cuci bersih akar teratai lalu kita rebus juga ya sampai matang setelah semua bahan dingin ini ayam sudah saya iris-iris semua bahan dingin lalu semua bahan bisa kita campur bahan didinginkan dulu ya ini bawang bombay kasih bawang sama bawang putih sama cabai ya tadi tidak ke video ini ayam juga sudah saya iris-iris kasih sedikit kecap kira-kira 1 sendok makan kecap kasih garam gula ini bahan utamanya kita kasih 3 sendok makan chili oil kita aduk-aduk bumbunya biar meresap diaduk-aduk jatuh-jatuh tempat aku kurang besar karena disini yang paling besar yaitu masukkan daun seledri kita aduk-aduk jangan lupa tes rasa ya setelah merata diaduk merata kita masukkan ke dalam kotak makanan ya ini dimasukkan ke dalam kulkas karena kalau dingin itu lebih enak disajikan dingin lebih mantap cukup sekian ya video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum thank you for watching bye-bye 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 bye-bye